Jangan dianggap takas tasakuran ini hanya karena perbaikan jalan, bukan, tapi ini adalah bagian silaturahim kita dan ini akan menjadi kegiatan rutin silaturahim ini, yang utamanya daerah Pulau Merah ini sudah masuk destinasi wisata kelas dunia jadi itu yang kita harus jaga dan itu yang kita harus diharapkan yang kita lakukan adalah betonisasi, kenapa? supaya jalannya itu awet 10 tahun, kalau jalan beton itu kan awet nah itu yang kita harapkan dan juga jalan yang akan sekembal ini itu diharapkan mengurangi juga banjir apakah ini sesuai dengan harapan masyarakat? ya harapan masyarakat memang menghendaki ada perbaikan jalan seperti ini oh ya selamat menikmati